Jadi ini udah hari Senin lagi Dan situasi soal virus corona Makin jadi gitu ya Di beberapa bagian Indonesia udah pada diliburin sekolah Tapi untuk kota saya di Samarinda gitu kayaknya belum Dan ada edaran wali kota kayaknya Samarinda masih baik-baik aja gitu Walaupun kabarnya ada berapa orang gitu Nggak banyak sih mungkin Kalau nggak salah denger beritanya itu ada 2 atau 4 orang gitu Yang lagi di karantina di Samarinda gitu Cuma ya itulah masalahnya Dari pemerintah sendiri kayak nggak mau terbuka gitu kan Soal sebenarnya itu yang kena itu berapa orang sih Kayak gimana ya Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu Katanya sih supaya masyarakat nggak panik Tapi kan bukannya malah jadi panik ya karena nggak tahu Karena kan manusia itu takut karena nggak tahu Kalau tahu tuh ya jadi kita lebih tahu aja Jadi karena udah tahu ya nggak takut dan nggak panik Kalau kita nggak tahu kan gimana kita mau Mau apa sih namanya Mau mencegah gitu kalau kita nggak tahu Yang sebenarnya terjadi Terjadi atau yang sebenarnya yang sakit itu ada berapa sih Terus lokasinya tuh dimana sih gitu Ini agak bingung aja saya gitu Tentang keputusan pemerintah yang Nggak transparan gitu Bahkan dengan sedikitnya dan Hampir nggak adanya Virus corona di kota saya ini Tetap aja kayak masker terus hand sanitizer itu habis gitu dimana-mana Padahal kan gimana ya orang diberitanya aja Hampir belum ada yang kena gitu di Samarinda ini Tapi masker udah habis Terus hand sanitizer juga udah habis Nggak ada dimana-mana gitu Padahal kan maksudnya kalau masker itu kan Dipakainya bukan cuma buat Mencegah virus corona aja Ya penyakit yang lain-lain juga Terus Yang orang sering bepergian gitu naik motor Karena harus pakai masker gitu Supaya nggak kena debu Nggak kena kotoran gitu dijalankan Jadi sebenarnya Nggak tahu bingung aja sih gitu Kalau tujuan pemerintah nggak ngasih info Yang jelas itu tujuannya untuk Mengurangi kepanikan Kayaknya ya Gimana ya tutup aja orang panik gitu Karena nggak tahu Gimana yang sebenarnya Jadi ya saya berharap sih Mudah-mudahan temen-temen Tetap aman aja gitu Dan nggak bakal ketemu Dengan Virus corona itu gitu Mudah-mudahan kita semua Selamat gitu ya Padahal ini Baru Bulan Maret Tapi udah Banyak banget Masalah yang terjadi di Tahun 2020 ini Baik secara global Atau cuma dalam negeri gitu kan Mudah-mudahan ya Semuanya akan segera Membaik gitu Oke Kita move on ke Topik berikutnya Di Video ini Saya lagi gambar Stun dari Video game Bloody Roar Mungkin yang tua-tua Pada tahu gamenya Tapi yang mudah-mudahan Mungkin nggak kenal game apaan sih nih Karena ini adalah sebuah game Di zaman di mana Game itu Game itu apa ya Maksudnya Main game itu Sebuah Ke apa ya Bingung juga Maksud saya kalau Sekarang kan main game tinggal Di hape gitu Dan Hampir semua orang punya hape gitu Kalau dulu itu Main game harus Di TV Harus Gantian sama orang yang mau nonton TV Terus Belum lagi kalau Mati lampu Nggak bisa main game Kalau di hape kan main Mati lampu Masih ada baterainya Masih bisa main Kalau zaman dulu Kalau zaman dulu Main game itu Mati lampu Ya udah deh Bete Nggak bisa main game Paling main apa dah Main keluar rumah Belum lagi kan Kalau zaman dulu itu Main PS itu kan Apa Maksimalnya Cuma bisa main berdua Emang ada game yang bisa main Berempat atau Iya berempat Tapi Di Indonesia itu Jarang banget gitu Ada yang punya Apa sih namanya Sambungan buat Empat sticknya gitu Jadi rata-rata Cuma bisa main berdua gitu kan Jadi Kayak lebih Apa ya Lebih Lebih apa ya Kalau sekarang kan Main game hape gitu Bisa Berlima Bersepuluh Bisa rame-rame Kalau dulu main PS Cuma bisa berdua gitu Jadi Mungkin lebih Akrab gitu Kali ya Dan juga kan Karena mainnya langsung Sebelah-sebelahan Kalau main game hape Bisa Dari rumah masing-masing Gitu Jadi sebenarnya Mungkin generasi sekarang itu Lebih Sosial Tapi di lain sisi juga Kurang sosial Tapi Kalau saya rasa sih Emang generasi sekarang itu Lebih sosial gitu Ketimbang Generasi Saya Atau generasi dulu gitu Yang Main gamenya cuma di rumah Sendirian gitu Kadang-kadang bisa jadi Kayak Bukan anti-sosial sih Maksudnya Kurang bisa Bersosialisasi gitu Kalau anak sekarang mah Gara-gara Sering Mabar sambil Voice chat gitu ya Jadi Kayak pintar ngomong Terus pintar berinteraksi Sama orang gitu Jadi Lebih Sosial aja Kayaknya Yang generasi-generasi Sekarang gitu Yang main game hape Pake Pake voice chat gitu Jadi sebenernya ya Semua ada Plus dan minusnya Pro dan kontranya gitu Tapi tergantung Kita hanya aja Atur Baiknya gimana gitu Nah ini gambar Gambar karakter Stun di Insect ini Saya gambar buat Kemaren ada Saya bikin iseng-iseng Genggutungan Saya upload siluet Gambar gitu Ke facebook saya Terus Saya bilang Siapa yang bisa nebak Free Request Satu Gambar chibi gitu Eh sekalinya Baru jawaban pertama Udah bener Gak rame banget Padahal kirain Gak bakal ada yang tau loh Itu siluetnya Siluet karakter apa Karena kan Karakter kumbang itu Banyak gitu Tapi ternyata Stun The Insect ini Ada di Hati banyak Masyarakat Indonesia Yang tua-tua gitu Nah lucunya lagi Habis Orang yang nebak Siluet itu Jawabnya bener Dan itu adalah Gambar stun Orang itu request lagi Gambar stun Versi chibi gitu Yaudah deh Jadi ini Saya gambarin Buat Dia gitu Buat saya Gambar Karakter Chibi Tapi gak chibi gini Paling menyenangkan banget sih Paling enjoyable gitu Cuma sayangnya Pasar berkata lain gitu Jadi lebih banyak Orang yang Pesan gambar yang Stylenya Lebih ke Apa ya Ke Proporsi-proporsi yang biasa gitu Yang Lebih Normal daripada Yang chibi gini Jadi Sebenarnya saya bikin Youtube ini Berharap gitu Nanti suatu saat Youtube-nya bisa Jadi Apa Sumber penghasilan Gitu Jadi Saya bisa bebas Gambar apa yang Saya mau gitu Gak perlu Mikirin Orderan lagi Gitu kan Jadi Bebas aja gitu Karena Saya yakin gitu Di Berbagai belahan dunia Banyak orang yang Nungguin saya gambar-gambar Chibi gini lagi Tapi karena Tuntutan pasar gitu Saya agak jarang lagi Gambar begini gitu Jadi mudah-mudahan Dengan adanya Youtube saya ini Terus Mudah-mudahan nanti Bisa jadi Sumber penghasilan gitu Jadi saya bisa Ngurang-ngurangin Menerima orderan Biar bisa Gambar bebas Atau gambar sesuai Yang Orang-orang minta Tanpa harus Dibayar gitu Karena udah ada Penghasilan dari Youtube-nya sendiri Gitu kan Oke Gak kerasa Udah Mau 10 menit Jadi Mungkin untuk Menutup Saya berharap Teman-teman bisa Menjaga kesehatan Dan menjaga diri Gitu Jangan Sering bergadang Jangan Makan yang aneh-aneh Kalau Yang ngerokok Mungkin bisa dikurangin Ngerokoknya gitu kan Karena Lagi Emang Lagi kurang bagus aja gitu Ada virus corona Dimana-mana gitu kan Jadi Mudah-mudahan kita semua Gak kena Penyakit itu Dan Tetap sehat Dan bisa melakukan aktivitas Seperti biasanya Oke Makasih yang udah dengerin Dan nonton video ini Kalau ada Kritik, saran, masukan Atau pertanyaan Atau apapun yang mau Diungkapkan Silahkan tulis di kolom komentar Terus Yaudah Sampai jumpa di Video berikutnya Oh iya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan jangan lupa Jadi orang baik Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati